Intro Petugas Badan Kamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI dengan menggunakan KN4806 Blood Laut berhasil menangkap 8 orang komplotan pencuri kabel fiber optik bawah laut. Para tersangka diduga menggunakan kapal kayu Tapan Osean pada saat melakukan pencurian kabel sepanjang 3.200 meter dengan berat 12 ton di perairan Tanjung Berakit, Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Kabel fiber optik sepanjang 3.200 meter yang dicuri oleh para pelaku tersebut ditemukan telah menjadi 800 potongan dan disembunyikan di dalam lambung kapal KM Tapan Osean. Saat meninjau barang bukti hasil curian di pangkalan zona maritim barat Barelang Batam, Kepala Bakamla Republik Indonesia Laksamana Madia Ari Sudewo mengatakan bahwa sejak tahun 2006 kasus pencurian kabel fiber optik bawah laut sudah terjadi. Untuk itu pihaknya yang bekerja sama dengan Bares Krim Mabes Polri sedang mendalami apakah kasus ini terkait dengan kasus-kasus sebelumnya. Kepolisian akan melakukan pengejaran terhadap para pelaku lainnya diantaranya adalah orang yang diduga akan menampung 800 potongan kabel tersebut di Bangka Blitung. Termasuk juga orang yang mengerahkan 8 ABK termasuk Nahkoda untuk melakukan pencurian. Bakamla RI juga akan berkoordinasi dengan Kemenko Minfo terkait dampak yang ditimbulkan akibat pencurian kabel yang menghubungkan Batam dan Singapura. Yang saya terima seperti itu, jadi kita sesuai dengan Undang-Undang 3.2 itu adalah bagaimana mengaplikasikan, bagaimana kita sinergi. Sinergi itu bisa melalui informasi yang saling tersampaikan, kemudian baru penindakan yaitu berupa penangkapan. Rekan-rekan dari polisi kan sudah bilang, coba dikembangkan lewat barai skrim maupun segala macam. Karena kita butuh sinergi, yang penting perairan kita aman. Total persangkanya berapa? 8. Rang lokal semua Pak? Rang lokal semua. Berarti total 12 ton ya Pak? Diperkirakan 12 ton. Kalau lihat panjang kabel, berat kabel itu, dikalikan, ketemuan 12 ton. Berapa kilo meter? 3.200 meter. 3.200 meter. Ya, 3,2 kilo. Dari harga 1 meter kabel fiberoptik ini negara mengalami kerugian sebesar 100 dolar Amerika, sehingga bisa diperkirakan nilai kabel sepanjang 3.200 meter ini sekitar 4,4 miliar rupiah. Harga mesinnya kan kita jualnya kan pakai per kilo. Berapa per kilo? Itu jualnya kemana Bang? Sekilonya kan 2.500. Jualnya kemana Bang? Kalau jualnya kurang tahu, cuma bawahnya kan sampai ke Bangka. Oh, mau mau ke Bangka? Di Bangka nanti sudah ada yang menunggu, sudah ada toki lagi di situ? Ada lah mungkin. Karena yang tekong itu bilangnya kayak gitu. Tekong mana? Tekongnya istrinya sakit. Tekong itu orang sini? Tekongnya orang sini. Seorang ini, tepri. Saya baru sekali ini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.